Berakhirnya masa tahanan Saipul Jamil usai mendekam di balik jeruji besi selama 5 tahun, rupanya membuat mantan suami Dewi Persik ini makin berambisi untuk berkarya. Saipul Jamil bahkan percaya diri akan langsung kembali hadir di dunia hiburan untuk mengobati kerinduan penggemarnya dengan lagu baru. Namun dibalik semangatnya untuk kembali menghibur, Saipul Jamil malah dihujani berbagai hujatan dari netizen se-Indonesia. Petisi boykot Saipul Jamil pun seketika dirilis di ceng.org, ragam alasan tertuang dari orang-orang yang menandatangani petisi tersebut. Banyak netizen yang menilai Saipul Jamil tak pantas untuk diberi panggung setelah melihat perlakuannya 5 tahun lalu. Netizen juga mengaku masih sangat geram kala melihat pemberitaan kasus Saipul Jamil yang diketahui telah mencabuli anak di bawah umur berinisial DS. Alih-alih patah semangat, pedangnut Saipul Jamil justru tak ingin ambil pusing. Saipul Jamil mengaku tak peduli bila banyak netizen yang tak suka akan kehadirannya di dunia entertainment. Biarkan saja kalau mereka tidak suka, kata Saipul Jamil saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Saipul Jamil juga percaya bila suatu saat nanti para hatersnya akan balik mendukung karya-karya mantan suami Dewi Persik ini. Dengan ketulusan hatinya untuk menghibur, Saipul Jamil menyebut perasaan benci dari haters perlahan akan berubah menjadi cinta. Siapa tahu nanti yang enggak suka jadi cinta, yang cinta makin cinta, ujar Saipul Jamil.